Alhamdulillah kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam buku kisah sang Rasul Yang mana kita telah sampai ke bab ketiga di halaman 21 tentang fenomena yang meyakinkan hati Sebelumnya kita telah membahas tentang maulid Tentang kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa Dan termasuk salah satu fenomena yang terjadi di alam semesta ini Sebagai satu keajaiban yang nyata Bahkan yang kami maksud di dalam buku kisah sang Rasul sebagai fenomena Adalah kejadian-kejadian yang luar biasa Yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Bahkan kami sampaikan di dalam buku kisah sang Rasul di halaman 21 Bahwa terbitnya cahaya pada kelahiran baginda Rasulullah SAW Merupakan pertanda datangnya cahaya yang akan menjadi petunjuk bagi alam semesta Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya Allah SWT telah mengatakan Di dalam firmannya Dan sangat luar biasa Bahwa Allah SWT menyatakan Telah datang bagi kalian cahaya Para alim ulama' khususnya ulama' ahli tafsir mengungkapkan Siapa sesungguhnya cahaya yang dimaksud oleh Allah SWT Di dalam firmannya Dia adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Karena hakikatnya Nabi Muhammad adalah cahaya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad di dalam kasidahnya menyatakan Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW Hakikatnya beliau adalah cahaya Yang memberikan hidayah petunjuk bagi siapapun yang merasa kebingungan Kita semuanya aslinya ini bingung kalau tidak ada Rasulullah Tapi Rasulullah adalah nyata cahaya yang menerangi Bagaimana tidak Allah SWT jadikan seluruh nisbat keilmuan kepada Rasulullah Baik ilmu agama Baik ilmu science Baik ilmu transportasi Baik ilmu mengenai pertanahan Baik ilmu mengenai astronomi Semuanya bersumber kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW Maka Allah SWT nyatakan dalam surat Al-Ma'idah tersebut Wa kitabun mubin dan kitab yang sangat jelas Beriringan dengan datangnya Rasulullah SAW Allah iringkan kedatangan baginda Rasulullah SAW Allah sertakan bersama Rasulullah Kitab yang jelas Kitab yang menjadi petunjuk bagi alam semesta semuanya Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di dalam kasidahnya beliau Tentang kitab Al-Quran Ketauhilah bahwa Al-Quranul Karim merupakan samudera yang teramat luas Samudera tanpa batas Kalau kita buka apa isi yang ada di dalam Al-Quran Sungguh sangat luar biasa Bahkan Al-Quran telah mengungkap Bagaimana peredaran bulan di atas bumi Kalau kita baca di dalam Al-Quran Ketika para ilmuwan mengungkapkan ini Baru tahu bahwa rotasinya bulan itu Sebagaimana Pelepah kurma Pelepah kurma yang bentuknya seperti sabit Maka Nabi Muhammad SAW Telah mengungkapkan ilmu ini Sebelum datangnya teleskop Kalau kita perlu teleskop untuk membuktikan hal tersebut Setelah mungkin abad ke-19 Abad ke-20 Tapi Rasulullah SAW Dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT Telah mengungkapkan hal yang istimewa ini Kepada halaya umat semuanya Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi juga Mengungkapkan Sebagaimana kami kutip di dalam halaman 22 Dan bersama dengan lahirnya Beginda Rasulullah SAW Timbul daripada fenomena keajaiban Timbul daripada fenomena keajaiban Nah fenomena keajaiban Yang kami maksud di sini Ini adalah yang dimaksud dengan irhasot Irhasot Apa itu irhasot? Nanti kita akan terangkan setelah ini Tapi perlu kita ketahui bahwa Maksudnya fenomena yang keluar Dan peristiwa yang sangat luar biasa Bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Bersamaan dengan tanda-tanda kelahirannya Rasulullah Adalah hal yang menunjukkan Bahwa beliau ini adalah Semulia-mulianya mahluk Allah SWT Dan seafdol-afdolnya Paling utamanya kekasih Yang Allah SWT Jadikan di atas muka bumi ini Maka kami juga mengungkap Di halaman berikutnya Yaitu halaman 24 Kami mulai merangkum Tentang irhasot Yang terjadi pada para nabi-nabi Perlu kita ketahui bersama Bahwa irhasot ini Makananya adalah Hal Perkara Di luar batas kemanusiaan biasa Yang mana Terjadi bagi seorang nabi Ataupun rasul Ini yang dinamakan irhasot Setelah Masa kenabian disebut Mu'jizat Tapi sebelum jadi nabi Disebut irhasot Makanya secara bahasa Dimaknai irhasot ini adalah Yaitu pendahuluan-pendahuluan Yang mana Mengisyaratkan Kepada Dekatnya sesuatu Jadi Seandainya para nabi-nabi Ataupun baginda nabi besar Muhammad S.A.W. Memiliki keajaiban-keajaiban Yang luar biasa Sebelum diutus jadi nabi Maka ini telah menunjukkan Bahwa beliau akan menjadi Orang yang sangat luar biasa Dan hal ini juga Bukan hanya terjadi Pada baginda Rasulullah Bahkan Al-Quran Menceritakan Tentang Irhasot Nabi-nabi yang sebelumnya Irhasot Nabi-nabi yang sebelumnya Keajaiban fenomena-fenomena Yang terjadi pada nabi sebelumnya Kami masukkan yang pertama Di dalam buku kisah sang rasul ini Yaitu fenomena Terkait Kelahiran nabi Musa A.S. Nabi Musa A.S. Beliau Ketika Ingin dilahirkan Oleh ibunya Terjadi Agresi militer Yang sangat luar biasa Terhadap Bayi-bayi Bani Israel Bahkan Bayi-bayi Bani Israel Ini digorok Di hadapan ibunya Digorok Di hadapan ayahnya Tapi apa yang terjadi Bagi ibu Musa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyatakan di dalam Al-Quran Bayi baru lahir Disuruh susuin Allah ilhamkan kepada ibunya Musa Agar menyusui Daripada bayi Bayi Musa Wahai ibu Musa Kalau kau makin takut Terhadap anak ini Karena Takut daripada Derapan Agresi militer Yang dilakukan oleh Bala tentara Firaun Takut kau Bayi ini Akan digorok Di hadapanmu Maka Kalau kau Makin takut Masukkan Atau Hanyutkan Bayi ini Di sungai Biasanya Kalau logikanya Logikanya Kalau ini kan Makanya kita sebut Irhasod Ini perkara Di luar logika Kalau logikanya Kalau bayi Kita takut Bayi tersebut Takut Sakit Ataupun takut Bayi tersebut Misalnya Ini bayi Main di pinggir ranjang Pasti kita langsung Dekat Pasti kita langsung Selamatkan Pasti kita Umpetin Pasti kita Berikan kasih sayang Yang lebih Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Mengilhamkan Kepada seorang Ibunya Nabi ini Ibunya Nabi Musa Kalau kau Makin takut Makin was-was Makin Makin Segala-galanya Terhadap bayi ini Udah ceburin aja Di bayi ke Sungai ini Akhirnya Akhirnya apa yang dilakukan Ibu Musa Karena menuruti Daripada kata hati Ilham Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Dihanyutkan oleh Ibunya Musa Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Janjikan apa Ini bayi Bakal kita balikin Dan bakal kita Jadikan salah satu Nabi dan Rasul Dan Subhanallah Siapa yang Nyelamatin Musa Siapa yang nyelamatin Musa Bosnya bala tentara Tadi Fir'on Siapa yang Ngomong Musa Fir'on Padahal Fir'on yang Merintahkan Kepada seluruh Bala tentara Untuk ngecek Seluruh Tanah Mesir Kalau ada Bayi laki Lahir-lahir Gorok depan ibunya Gorok depan CB-nya Tapi Allah Punya kehendak Untuk menjadikan Musa Kelahirannya Sebagai salah satu Fenomena Yang sangat luar biasa Sebenarnya Apa sih tujuannya Membuktikan Kekuasaannya Allah Jalla Jalla Wa ta'ala Fiullah Wahakadzat Dan yang kedua Kami berikan juga Contoh Dari fenomena Yang sangat luar biasa Tentang Kelahirannya Nabi Isa Alaihissalam Yang mana Ia lahir Tanpa Seorang Ayah Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Alirkan Di bawah Kakinya Air Yang mengalir Dan Bayi Isa Alaihissalam Diizinkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Berbicara Untuk Berbicara Agar apa Agar melindungi Ibunya Dari tuduhan Kaumnya Yang waktu itu Kaumnya menuduh Bahwa ibunya Mariam Seorang Yang berbuat Yang tidak baik Bahkan Al-Quran Menceritakan Di dalam surat Mariam 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 pun bingung Mariam pun bingung Bingung luar biasa Bagaimana Aku punya anak Sedangkan Aku ini Tidak pernah Menikah Tidak pernah Berhubungan Sama laki-laki Dan aku juga Bukan seorang Pezina Maka 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 Malaikat Menyerukan Demikianlah Perkara Tuhanmu Yang mana Tuhanmu Ini Yang mengatakan Bahwa Hal itu Mudah bagi Allah Berfirman Bahwa ini Hal Hal yang mudah Bagi Allah Allah Ingin menunjukkan Kekuasaannya Agar apa Agar kami Jadikan Isa ini Sebagai Petunjuk Bagi manusia Tanda Kebesaran Kami Bagi manusia Warahmatan Minna Dan rahmat Dari kami Dan perkara itu Memang Sudah Ditetapkan Maka Kami Sandingkan Juga Di halaman 25 Manusia Yang memiliki Keyakinan Lemah Mereka Berpikir Bahwa Fenomena Fenomena Yang Terjadi Pada Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Adalah Hal yang Bertentangan Dengan Tradisi Kehidupan Biasa Karena Tidak mungkin Ini terjadi Kayak Nabi Isa S.A.W Lahir tanpa Seorang Ayah Nabi Musa Yang sudah Disergap Oleh Balat Tentara Fir'on Dapat Lolos Dan Sebenarnya Fenomena Ini Kami simpulkan Kembali Bahwa Hal Fenomena Fenomena Yang terjadi Ini Menunjukkan Tentang Kekuasaan Dan Keesaannya Allah Intinya Itu adalah Itu Terus Banyak orang Ngomong Itu Belajar Maulid Nabi Makanya Banyak Cerita Cerita Tidak Benar Padahal Bukan Cerita Tidak Benar Kita Menunjukkan Tentang Siapa Yang memiliki Kekuasaan Yang Sangat Luar Biasa Yang Membuktikan Tentang Kehebatan Daripada Kekasihnya Kalaupun Nabi Muhammad Itu Hebat Kalaupun Nabi Muhammad Itu Luar Biasa Maka Penciptanya Lebih Hebat Dan Lebih Luar Biasa Penciptanya Lebih Ta'ala Lebih Luhur Lebih Agung Kenapa Karena Telah Menciptakan Seseorang Seperti Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Saya Menutup Daripada Bab Ketiga Mengenai Fenomena Fenomena Yang Meyakinkan Hati Ini Saya Juga Menyampaikan Kisah Mengenai Nabi Ibrahim Kalau Tadi Kita Belajar Kisah Nabi Saya Masukkan Disitu Kisah Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Sebagaimana Kita Ketahui Sebelum Menjadi Nabi Sempat Dilemparkan Oleh Kaumnya Kedalam Api Tapi Allah Nyatakan Apa Kulna Ya Naru Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Kami Katakan Kata Allah Kami Firmankan Wahai Api Jadilah Kau Dingin Dan Menjadi Keselamatan Bagi Ibrahim Kalau Kita Bayangkan Bahwa Sebenarnya Sifat Api Itu Membakar Tetapi Allah Cabut Sifat Bakarannya Dan Diganti Dengan Dingin Dan Selamat Kayak Air Kayak Orang Lagi Dihujani Air Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Tapi Nabi Ibrahim Ketika Di Dalam Api Tidak Terbakar Sedikit Kul Kul Nah Ini Hal Yang Luar Biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Api Tersebut Untuk Hilang Daripada Sifat Bakarannya Karena Apa Karena Disitu Ada Seorang Nabi Yang Ingin Dimuliakan Oleh Allah Maka Api Tersebut Melindungi Nabi Ibrahim Alahissalam Yang Tadinya Panas Menjadi Menjadi Dingin Dan Tidak Melukai Sedikitpun Kepada Nabi Ibrahim Sehingga Hal Ini Terjadi Sebelum Kenabiannya Nabi Ibrahim Bahkan Kami Sampaikan Bahwa Nabi Ibrahim Itu Di Antara Para Nabi Yang Mengenal Tauhid Sebelum Wahyud Datang Dari Kecil Sudah Mengenal Tauhid Tauhid Itu Apa Keesaannya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Hebatnya Lagi Bahwa Nabi Ibrahim Alaihissalam Sebagian Para Alim Ulama Menyebutkan Kenapa Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Di Dalam Sulbinya Ada Nabi Kita Nabi Muhammad Sehingga Api Tersebut Tidak Berani Menyentuh Terhadap Nabi Kita Nabi Ibrahim Alaihissalam Alaihissalatu Wassalam Wahagadha Dan Dari Cerita-cerita Tadi Kita ketahui Dari cerita Nabi Musa Nabi Isa Kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam Perkara-perkara Ini terjadi Sebelum Kenabiannya Para Nabi Sebelum Kenabian Mereka Maka Perkara-perkara Keajaiban Fenomena-fenomena Yang Mayakinkan Hati Kita Akan Kebesarannya Nabi Muhammad S.A.W. Sudah Tentu Wajib Bagi kita Untuk Mengetahui Bahkan Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsi Dalam Mawlid Simtud Dorar Beliau Mengungkapkan Wakat Wakat Takaddamat Lahu Goblan Nubuwati Irhasat Hia Ala Nubuwatihi Warisalatihi Agwal Alamat Dikatakan Bahwa Telah Terjadi Sebelum Kenabian Goblan Nubuwati Irhasat Irhasat Apa yang tadi Kita sebutkan Itu Fenomena-fenomena Yang meyakinkan Hati Yang mana Hal tersebut Terhadap Kenabiannya Baginda Rasulullah Terhadap Risalahnya Nabi Muhammad Salam Agwal Alamat Sekuat Kuatnya Alamat Sekuat Kuatnya Tanda Dan Habib Ali Nyebutkan Disini Habib Ali Nyebutkan Disini Habib Ali Nyebutkan Bahwa Dengan Menyebarnya Hal itu Dengan Tampaknya Hal itu Sa'idabi Hasadikun Menjadi Senang Orang-orang Yang Mereka Ini Mempercayai Hal tersebut Minal Muminin Daripada Orang-orang Yang beriman Nah ini Sifatnya Orang-orang Yang beriman Di akhir Zaman Bukan Hanya Sebelum Datangnya Rasulullah Tapi Telah Datang Rasulullah Dan di akhir Zaman Kita senang Gak Amat Cerita-cerita Sebelum Kenabian Rasulullah Kalau Hinti Senang Amat Cerita-cerita Sebelum Kenabian Rasulullah Di antaranya Apa Di antaranya Buku Maulid Maulid Yang sangat Sangat Yang sangat Luar Luar Biasa Sebelum Kenabian Rasulullah Bahkan Sebelum Lahirnya Rasulullah Nah ini Kalau Orang-orang Yang As-sodikun Orang-orang Yang jujur Dengan Keimanannya Mereka Akan Senang Akan Merasa Bangga Dengan Hal tersebut Tapi Orang-orang Yang Munafik Orang-orang Yang Ingkar Mereka Nggak Senang Mereka Nggak Senang Nama Cerita Tersebut Nah ini Banyak Juga Gerombolan Gerombolan Yang Ingin Menjauhkan Umatnya Rasulullah Dari Ceritanya Rasulullah Yang kayak Gini Cerita Tentang Keajaiban Keajaiban Rasulullah Tentang Fenomena Fenomenanya Rasulullah Banyak Banyak Sekarang Nah ini Alhamdulillah Salaf-salaf Kita Di antaranya Habib Ali Habsi Syekh Al-Barzanji Syekh Abdurrahman Adibai Ngajak Kita Biar Biar Jadi Orang-orang Yang Said Orang-orang Yang Beruntung Dunia Wah Wah Akhirat Bahkan Habib Ali Nyebutkan Di dalam Mualik Dan Yang Menerimanya Apa Dengan Tasdik Dengan Pembenaran Dan Juga Dengan Lapang Dada Itu Apa Setiap Orang Yang Punya Hati Yang Selamat Hati Yang Selamat Orang Yang Hatinya Yang Selamat Orang Yang Sering Dengar Tentang Kisah Rasulullah Kata Habib Umar James Sering Hari 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 Yang Yang Gak Bermanfaat Kita Punya Keturunan Banyak Gak Manfaat Kita Punya Harta Banyak Gak Manfaat Kecuali Apa Kecuali Yang Mereka Datang Kepada Allah Dengan Hati Yang Selamat Siapa yang ngajarin hati kita biar selamat Kalau bukan Rasulullah Mana pintunya kalau bukan Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wahagadah Dan banyak sekali Irhasot kejadian-kejadian yang Sangat luar biasa Sebelum kenabiannya Begini Nabi Besar Muhammad Yang merupakan perkara Kita juga wajib mengimaninya Perkara Yang paling tidak kita Bersama-sama Mengagungkannya Di antara Irhasot apa? Yaitu Keluarnya cahaya ketika lahirnya Rasulullah Yang mana Kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sampai disifatkan oleh Ibunya Abdurrahman bin Auf Yaitu Asyafa'a ra'aytu ba'la Gusurir Rumahku melihat terhadap Istana-istana yang ada di Kota Roma Yang ada di Romawi Yang sangat luar biasa Juga di antara Irhasot juga Adalah Barakah yang sangat luar biasa Yang mana Ada di rumah Orang yang menyusui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Halimah Kemudian juga Sebagaimana kita ketahui Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini diliputi oleh Al-Ghamam Diliputi oleh Awan Selalu Kemana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu dilindungi Oleh awan Yang mana awan ini Selalu melindungi Nabi Muhammad Dari panas Sehingga Kulitnya Rasulullah Secara jasmani Dan memang telah Diciptakan oleh Allah Menjadi Putih kemerah-merahan Sebagaimana Kulitnya juga Salah satu duriahnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isa Ar-Rumi Isa Ar-Rumi Itu dipanggil Ar-Rumi Karena apa? Karena kulitnya Putih kemerah-merahan Sebagaimana kulitnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Di antaranya Adalah Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Selalu Selalu Mendapatkan Salam Dari Bebatuan Dan juga Pohon-pohon Bahkan Dalam beberapa Buku Maulid Disebutkan Wasallamatil asjaru Walahjaru Ala Maulana Nabi Muhammad Itu dapat Salam Dari Batu-batu Dan juga Dari pohon-pohon Akhirnya Apa? Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Bahwa Di dalam Sabdanya Inilah Arifu Hajaran Di Mecca Karena Yusallimu Alaihi Gabla Anubah Hadis ini Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dalam Sahihnya Bahwa Kata Rasulullah Aku tahu Betul Aku tahu Betul Batu Di Mecca Yang sering Ngasih Salam Sama Aku Ini Batu Sering Mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Apa kabar Kita Apa kabar Kita Umat Rasulullah Ada Berapa Banyak Kita Salawat Salam Kepada Nabi Muhammad Itu Batu Tidak Berhenti Mengucapkan Salam Kepada Rasulullah Pohon Tidak Berhenti Mengungkapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Yang mana Pohon Pohon Itu Mereka Kompak Memberikan Salam Kepada Rasulullah Sampai Nabi Tahu Dan Kenal Betul Dimana Pohon Pohon Dimana Batu Batu Yang mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Dan ini Semuanya Fenomena Fenomena Yang sangat Luar biasa Ini Terjadi Sebelum Kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Sebelum Mendapatkan Wahyu Dari Allah S.W.T Hal ini Menunjukkan Bahwa Betapa Mulia Dan Agungnya Rasulullah Sebelum Menjadi Nabi Aja Allah Tunjukkan Tentang Hal-hal Yang sangat Luar biasa Bagaimana Telah Menjadi Nabi Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sungguh Rugi Kita Kalau Tidak Tidak Keagungan Keagungan Yang ada Pada Rasulullah Maka Orang Yang Tidak 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 Alhamdulillah Para Ulama Kita Selalu Mengajak Kita Untuk Membaca Kita Agar Selalu Terhubung Dengan Rasulullah Terhubung Sama Pengagungan Terhadap Rasulullah Sejatinya Pun Kalau Kita Kalau Kita Mengagungkan Rasulullah Hakikatnya Kita Mengagungkan Allah Kalau Kita Mengagungkan Rasulullah Hakikatnya Kita Mengagungkan Allah Karena Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sepakat Bahwa Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Ciptaannya Allah Dan Juga Hambanya Allah Nah Ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumpulkan Kita Selalu Dalam Keagungan Bersama Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Al-Sallam Di dunia Wal-akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Maudah Ya Salli Wa Salli 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 Terima kasih telah menonton